Ratusan produk kecantikan oplosan ilegal diamankan Polda, Jawa Timur dalam sebuah pengerbekan di Kediri. Bisnis ilegal ini beromset ratusan juta rupiah dengan menggandeng sejumlah artis ibu kota, termasuk penyanyi dangdut yang kini sedang naik daun. Ratusan produk kecantikan oplosan ilegal diamankan di Tres Krimsus, Polda, Jawa Timur dalam sebuah penggerbekan di sebuah rumah kecantikan di Kediri, Jawa Timur. Di rumah inilah seorang tersangka perempuan berinisial KIL menjalankan bisnis yang tak memiliki izin edan dari badan pengawasan obat dan makanan ini sejak dua tahun lalu. Produk buatan tersangka ini dijual langsung maupun online di enam kota besar di Indonesia. Keuntungan yang diraih tersangka dari bisnis ilegalnya ini pun sangat menggiurkan, yaitu mencapai 300 juta rupiah sebulan. Keuntungan besar ini tak lepas dari upaya tersangka yang menggandeng enam artis ibu kota.